Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Kali ini masih membahas apa yang terjadi di chapter 312 kemarin Dimana ada beberapa hal yang sulit untuk dijelaskan Dan detail yang bakal mengarahkan kita mengenai hal-hal unik Serta membingungkan yang ada di final act My Hero Academia ini Oke di konten kali ini seperti janji admin Tentu saja akan kita bahas beberapa detail kemungkinan Dan penjelasan mengenai beberapa hal yang terjadi di chapter 312 Dan untuk lebih pahamnya, kalian bisa nonton dulu konten review chapter 312 Atau sekalian baca manganya langsung Biar lebih paham dengan apa yang admin akan bahas di konten kali ini Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Akhirnya telah terkonfirmasi bahwa senjata yang ada di lengan kanan Lady Nagan Ternyata adalah queer dan bukan semacam alat support Yang dimana queer ini disebut sebagai rival atau senapan Dan ada beberapa yang unik mengenai queer milik Lady Nagan ini Seperti peluru misalnya Jadi senapan queer Lady Nagan Tidak menghasilkan peluru secara otomatis Layaknya queer tag milik Psyrohanta Melainkan perlu dirajik terlebih dahulu dengan dua warna rambut nagan Yang kalau merujuk pada konteks yang ada di manga Rambut untuk menyusun peluru ini berwarna biru gelap dan pink Sehingga jika kita kembali lagi di panel akhir chapter 311 Terlihat Lady Nagan yang sedang menggenggam peluru dekat dengan area rambutnya Yang akhirnya di chapter ini terungkap bahwa rambut tersebut adalah bahan penyusun peluru Jadinya queer senapan milik Lady Nagan ini sepertinya tidak akan berguna Jika tak memakai peluru yang dirajik terlebih dahulu Dengan begitu menjadikan Lady Nagan layaknya manusia senjata api yang sangat realistis Sebab tidak seperti queer lain yang tidak memakai anggota tubuh lainnya Queer Lady Nagan memerlukan anggota tubuh atau sumber material lainnya Untuk menyempurnakan queer rival Agar queernya dapat berfungsi dengan baik Belum selesai sampai disitu keunikannya Peluru yang telah ditembakkan oleh senapan Lady Nagan Dapat diatur pergerakannya sesuka hati Guna untuk menjangkau targetnya tepat sasaran Dan jarak yang mampu dijangkau sampai 3 km Jadi ini cukup membingungkan juga sebenarnya Dimana jika kita perhatikan kembali Senapan yang ada di tangan kanan Lady Nagan Ternyata fungsinya hanya sebagai penembak atau sebagai pemicu Bergeraknya peluru yang sebelumnya dirajik dari rambut Lady Nagan Jadi lumayan main blowing juga ternyata Terlepas dari anehnya queer Lady Nagan Inilah queer yang digadang-gadang sebagai queer yang mampu menjadikan Lady Nagan Sebagai seorang penembak jarak jauh terbaik senegara Jepang Kemunculan Snipe dan Deku di manga yang lalu Entah ini penting atau tidak Namun bagi admin Ingatan Deku pada saat menganalisis kekuatan Lady Nagan Yang merujuk pada interview Snipe Admin anggap sebagai suatu easter egg yang cukup mengejutkan Oke kita akan bahas sedikit mengenai proyek manga Bang Hori Jauh sebelum Sensei no Buggle Omega Do Kizo Dan My Hero Academia ada Jadi Bang Hori Awal debutnya membuat suatu manga yang berjudul My Hero Dimana My Hero ini pemeran utamanya adalah Midoriya Dan juga Snipe itu sendiri Yah pemeran utamanya adalah Deku dan Snipe Yang dimana kemudian Snipe dan Midoriya di manga ini Bekerja sama untuk mengalahkan satu monster yang hampir membuat Snipe mati Yang kalau kita kaitkan dengan yang terjadi di chapter ini Dimana Deku mengingat informasi Snipe mengenai kekuatan Lady Nagan Maka akan terhubung satu sama lain Dan jadinya informasi Snipe di masa lalu yang ditonton oleh Deku Anggap saja sebagai balas budi di manga yang lalu Kalau Deku pernah menyelamatkan Snipe dari monster Dan kini di chapter 312 Deku juga diselamatkan berkat informasi Snipe di masa lalu tentang Queer Lady Nagan Yang di chapter 312 bakal menjadikan modal Deku untuk menyelamatkan diri Jadi cukup mengejutkan juga Entah ini penting atau tidak Tapi bagi kalian yang sudah membaca manga buatan Bang Hori yang berjudul My Hero Pasti memikirkan hal yang sama dengan yang admin pikirkan Queer Powers kedua akan bangkit Kita masuk ke teori Yang dimana teori ini didasari dari dua hal Yang pertama adalah rencana Deku untuk melumpuhkan Lady Nagan Dan teori Powers kedua yang kemungkinan bakal bangkit Jadi bukanlah hal asing lagi jika di beberapa waktu belakangan ini Deku tak segan-segan memakai Queer dari pendahulunya Bahkan dapat berkomunikasi secara langsung Seperti Smokescreen misalkan Yang pada saat Deku pakai untuk mengacu pendangan muskular Deku tak lupa berkomunikasi dengan NC pemilik awalnya Dan karena saat ini Deku berhadapan dengan Vlian yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan senjata api Maka untuk melawan Queer ini pula Deku rasanya perlu untuk melawan menggunakan Queer yang setidaknya Setara atau bahkan dapat melawan Queer rival milik Lady Nagan Dan Queer yang sepertinya akan bangkit adalah Queer Powers kedua Nah teori liar lagi nih cuy Jadi ada salah satu subscriber yang berkomentar bahwa mungkin Queer dari Powers kedua ini adalah senjata yang menyerupai alat support milik Bakugo Dan setelah admin kaji lebih dalam lagi Sepertinya opini ini masuk akal Hal ini semakin diperkuat dengan pada saat Powers kedua di alam bawah sadar One for All Terlihat masih memakai item support di kedua lengannya Yang jika kita tarik suatu hipotesis Maka ini sepertinya bukanlah item support yang seperti kita duga Melainkan adalah sebuah Queer Dan jika benar yang ada di lengan Powers kedua ini adalah Queer Maka Deku kemungkinan bakal menggunakannya sebagai lawan dari Queer rival milik Lady Nagan Wow jika teori ini benar Pasti ini bakal benar-benar epic Dan tentu saja kemungkinan bahwa alat yang ada di lengan Powers kedua adalah Queer Sebenarnya bisa saja masuk akal Berhubung Queer kini dunia My Hero Academia juga terkadang sangat-sangat absurd Terlepas dari itu ini masih sebatas teori Deku memakai teknik banjo dan tidak memakai smoke screen Ada hal yang unik mengenai cara Deku untuk kabur Yang di beberapa fans kemudian menanyakan mengapa Deku memakai teknik banjo Dan juga tidak memakai smoke screen Oke kita bahas dulu dari teknik banjo Jadi jika kalian perhatikan pada saat hendak kabur dari Lady Nagan Deku terlihat memakai full call untuk kabur Dan ditambah lagi dia memakai black whip Yang jika kita perhatikan kembali Ini semacam stem energi dari teknik kabur yang Deku rubanjo gunakan semasa hidupnya Namun terdapat perbedaan yang dimana Black whip banjo terkesan fleksibel Sedangkan Deku terlihat cukup kusut dan berantakan Itulah mengapa Queer kini masih cukup sulit jika Deku pakai untuk kabur Dan teknik ini akan muncul dalam waktu dekat di season 5 My Hero Academia Ya maybe ini easter egg lagi Kemudian ada yang menanyakan kenapa Deku tak memakai smoke screen saja untuk kabur Well ini juga ada penyebabnya Dikarenakan kondisi pada saat Deku bertarung dengan Lady Nagan adalah sedang hujan Sehingga penggunaan asap tidak berfungsi dengan baik Karena asap akan memudar seiring dengan tingkat volume hujan yang ada Dan tetap saja jika Deku memakai smoke screen Jangkauan Queer kuek Lady Nagan masih memungkinkan untuk mengejar Deku Kecuali Deku punya Queer kuek bertipe kecepatan seperti milik Ida misalkan Baru mungkin dia bakal selamat Itulah di chapter ini Deku memutuskan untuk menghadapi langsung Lady Nagan dari jarak dekat Karena queer yang ada pada Deku untuk saat ini tak memungkinkan untuk kabur Lady Nagan mengetahui sisi gelap komisi penyelamatan publik Di chapter 312 jika kita baca kembali Kita akan menemukan suatu fakta yang merefer kepada sisi gelap sistem komisi penyelamatan publik Yang diatur oleh sistem pemerintahan Yang dimana Lady Nagan ternyata adalah salah satu palawan yang berafiliasi pada program ini Dan menjadi senior dan mentor dari Hawks Nah ini menjadi suatu pernyataan yang membuat kita sedikit mengerti dengan alasan Lady Nagan Yang memilih berkianat dan membunuh beberapa rekan palawannya Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Lady Nagan Yang akhirnya menemukan sisi busuk dari sistem hero Yang membuat kita tahu bahwa ada beberapa oknum hero Atau bahkan petinggi komisi penyelamatan publik yang korum Dan ini menjadi alasannya untuk menghancurkan sistem hero Nah admin menduga pula bahwa Lady Nagan ini sebenarnya tidak membunuh hero secara membabi buta Melainkan dia hanya membunuh rekan-rekan heronya yang memang benar-benar bukan seorang hero Yang sesuai dengan ideologi palawan kebanyakan Mungkin dia ini seperti Stan yang hanya membunuh beberapa palawan palsu Untuk membersihkan sistem korup yang ada pada palawan Sehingga ini menjadi kasus yang menyebabkan Lady Nagan dijubloskan ke Tartarus Dan apa yang kita sebut sebagai hero yang korup dan pecundang ini Akhirnya terbukti pada saat setelah insiden pembebasan paranormal Yang menyebabkan kota hancur-hancuran Dan sebagian besar palawan malah memilih untuk pensiun Yang menandakan memang ada yang salah dengan sistem palawan saat ini Bagaimana cara Alforwan tahu rencana Deku? Kasus ini cukup menjadi sorotan pula di chapter 312 Dimana Alforwan yang pada saat meminta bantuan ke Lady Nagan Alforwan mengatakan bahwa Deku bakal keluar dari Yue Dan bakal didampingi oleh beberapa nama besar Yang kita tahu adalah Hawks, Endeavor, Best Jeans, dan All Might Oke kita ketahui dulu kapan kejadian pembebulan Tartarus dan penjara lainnya ini dilakukan Jadi seluruh penjara dibobol tidak lama setelah perang selesai Dan pada saat itu Deku juga masih dalam keadaan koma Yang sekaligus Deku masih diuji kesanggupannya oleh para pewaris Sehingga jika kita tarik suatu kesimpulan Pemberitahuan Alforwan ke Lady Nagan ini terjadi sebelum Deku memutuskan untuk keluar dari Yue Dan sebelum terjadinya kesepakatan kerjasama antara Deku dan Top 3 Lalu pertanyaannya, bagaimana Alforwan bisa mengetahui hal ini? Oke untuk menjawab hal ini, kita bakal bagi ke beberapa teori Yang pertama adalah Alforwan dapat mengetahui informasi yang terjadi dalam alam bawah sadar One for All Hal ini didasari dari kasus di mana Alforwan pernah memaksa masuk ke dalam alam bawah sadar Deku Dan ditambah lagi Deku dapat berkomunikasi dengan pewaris pertama Sesaat sebelum Segeragi bangkit dari hibernasi panjangnya Yang artinya dalam hal ini, alam bawah sadar One for All dan Alforwan bakal terhubung satu sama lain Dan secara diam-diam, Alforwan tahu seluruh rencana Deku Teori kedua, ini bekat Quirkserk milik Ragdoll Coba kita kembali pada saat insiden Kamino Ragdoll dari Will-Will Pusikat Quirkserknya telah dicuri oleh Alforwan Yang kemudian Alforwan gunakan untuk mencari tahu lokasi keberadaan Deku Sebelum dikalahkan oleh Almak Quirk ini kemudian diberikan ke Segeragi untuk mencari keberadaan Deku pada saat peperangan Dan saat ini Quirkserk pada Alforwan hanyalah berupa salinan Tapi kemungkinan besar, Quirkkserk ini menjadi penyebab Alforwan dapat mengetahui aktivitas Deku Dan kemudian menyimpulkan bahwa Deku akan bergegas mencarinya seorang diri di bawah bimbingan pro hero Sehingga kita bisa duga bahwa Quirkkserk lah penyebabnya Dan ketiga adalah ini, murni kecerdasan logika dari sang Alforwan Dimana kita tahu bahwa Alforwan ini seorang penjahat profesional tingkat global Yang kalau soal analisis pergerakan lawan seperti ini, rasanya sangat-sangat mudah untuk dilakukan Sehingga menurut admin pribadi, pengetahuan mengenai Deku akan keluar dari Yui untuk membunuh Alforwan secara langsung Bukanlah berasal dari sumber manapun yang kita duga Seperti info dari pengkhianat lah atau babi ngepet lah Melainkan murni dari analisis yang dilakukan oleh Alforwan itu sendiri Terus jika kita pikir ada pengkhianat yang mebeberkan ke Alforwan Deku saat pembobolan tertarus, belum menyampaikan kabar ke teman-teman kelasnya Atau ke siapapun mengenai rencananya untuk keluar dari Yui Sehingga kemungkinan ada pengkhianat sangat kecil Oke, jika kita berpendapat kuat bahwa logika Alforwan yang menjadi informasi Maka dugaan ini akan didukung dengan perkataan Alforwan yang menyuruh Lady Nagan Untuk menyerang Deku pada saat hujan Karena Alforwan pasti tahu kalau Deku memiliki quirk asap yang kelemahannya adalah hujan Ditambah lagi untuk bekal melawan Deku, Alforwan memberikan quirk airwalk ke Lady Nagan Yang secara airwalk ini adalah quirk yang menyerupai Float Sehingga dugaan bahwa Alforwan memakai analisis logikanya akan sangat masuk akal Jadi itu mungkin yang admin bisa bahas di detail chapter 312 Yang ternyata durasanya lebih panjang daripada konten review Heh, tak apalah Itulah pembahasan kita pada kali ini Seanggak apa beledeng kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata, see you next time! Terima kasih telah menonton!